Hai halo guys gimana kabar kalian semua semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya Nah oke guys sebelum aku lanjut ke videonya mohon maaf banget kalau misalkan nanti suara dubbing aku tuh ada suara berisik-berisik gitu ya guys Atau ada suara motor atau ada suara mobil yang lewat gitu karena ini aku dubbing dari tadi udah berapa kali tag ya guys aku ulang-ulang terus Soalnya dari tadi tuh jalanan rame gitu dan suara motornya tuh kayak yang berisik banget gitu loh guys Aku takut suara-suara berisiknya itu ganggu pendengaran kalian gitu ya Mohon dimaafkan mohon dimaklumi ya guys semoga nanti suara dubbing aku bisa terdengar dengan jelas Nah oke guys ini aku lagi ada di pasar mau beli lauk untuk makan siang ya guys Ini sambil ngantar Matthew jadi aku di drop di depan pasar terus suami aku lanjut ngantar Matthew ke sekolah ya guys Karena sekolahannya Matthew sama pasar itu jaraknya dekat banget gitu Ini mungkin sekitar jam 6 lewat 10 menit atau jam 6 lewat 15 menit pokoknya sekitaran segitulah ya guys Nah ini aku tadi habis beli tahu Terus ini aku lanjut mau beli perbumbuan ya guys Jadi ini tempat langganan aku sih jadi udah udah kayak yang apa namanya selalu kalau mau beli-beli bumbu di tempat ini mau beli tahu ya di tempat yang tadi kayak gitu Pokoknya selalu seperti itu guys Ini aku beli bawang merah bawang putih sedikit-sedikit aja sih aku belinya tuh kayak 2000-2000 gitu Nanti kalau udah habis beli lagi seperti itu guys Daripada beli banyak-banyak terus nanti busuk atau kering gitu kan Lebih baik beli sedikit-sedikit tapi kepake semua seperti itu Nah ini aku Aduh tuh kan guys suara motornya kayak gitu Kayak yang ngeeng gitu loh berisik banget Nah ini aku perjalanan pulang tadi ya Ini udah sampai di rumah Jadi ini aku ada beli pete juga tadi di pasar guys Aku lihat ada pete Jadi aku langsung beli pete Ini tiga begini tuh harganya 5000 guys Aku beli di mbah-mbah Terus ini dia bumbu-bumbunya Ada kayak ini bawang merah sama bawang putih Bawang merah 2000 Bawang putih 2000 Aku kasih lihat sama Eh aku kasih lihat sama Aku kasih lihat ke suami aku Segini loh Gue bilang 2000 itu Kata suami aku gak apa-apa itu cukup untuk beberapa hari lah Beberapa kali masak gitu guys Terus ini ada cabai dan juga ada tomat Sama-sama 2000-an juga Cabainya 2000-an tomat juga 2000-an gitu Sama ini ada tahu Apa namanya isinya ada 10 ya guys Harganya 8500 gitu Nah ini suami aku Suami aku pagi-pagi itu udah siapin untuk masak siang gitu ya Jadi pas aku pulang dari sekolah itu baru masak gitu Karena itu request aku sih gitu Aku bilang aku big Aduh libet banget aku ngomongnya guys Minta maaf ya guys Aku ngomong ke suami aku gitu Masaknya ntar siang aja ya Aku bilang gitu Karena aku pengen bikin konten gitu Biasanya dia masaknya pagi sih guys Oke guys Ini aku baru aja pulang dari sekolah ya Ini suami aku udah siapin bahan-bahannya Mau masak untuk makan siang hari ini Ini ada pete Yang aku beli tadi pagi guys Terus ini ada Apa ini namanya? Tahu Ini kayaknya udah direndam air garam ya ini Lalu ini ada sayur guys Bawahnya ini tuh sayur kacang Tuh Udah dipotong pendek-pendek gini loh maksudku Nah ini bumbunya Ini ada bawang putih, bawang merah Ada tomat Ini ada cabai Dan ini mau pake Cornet ya guys Yang dikirim dari Mbak Nataya kemarin guys Ini mau dicampur cornet Tuh Nah itu dia tadi koki kita ya guys ya Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 tapi ini kacangnya agak lebih banyak dari yang kemarin dibikin agak asin aja kayak kemarin enak nanti dikasih kecap ikan juga guys nah tadi ditambahin air ya guys biar kacangnya itu lembek atau lunak gitu nah ini memet beli tinggal tunggu mateng kan ayam ditambahin kecap itu dari cc coni udah mau habis mantap agak silau ya guys sudah tinggal tunggu mateng kita lanjut pas makan aja ya guys ya oke guys akhirnya selesai sudah suami aku masaknya dan ini kita langsung makan ya guys sebenarnya ini masih jam setengah sebelas gitu biasanya kita itu makan jam 12 siang tapi karena ini udah lapar juga gitu ya guys akhirnya kita makan di jam setengah sebelas gitu ini enak banget guys super duper enak banget kita lahap semua sih makannya oke deh guys ini videonya aku akhiri sampai disini aja dulu ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton vlog ini dari awal sampai akhir semoga kalian suka ya sama videonya semoga video ini bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur dan dapat menemani kalian di waktu kosong kalian dimanapun kalian berada ya sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak guys sampai jumpa di vlog yang selanjutnya dadah bye bye pamit undur diri jangan lupa buat subscribe, like dan komen guys sampai jumpa di video selanjutnya